Hai kalau ini kalau enggak salah trapo step-down untuk nurunin tegangan moga aja ini gak rusak yang dua ini pasti relay untuk heater dan coolernya ini termostat digital stc-1000 beberapa hari yang lalu menjadi korban sambaran petir jadi saat terminal positif dan negatifnya ini di tester seperti yang kalian lihat ini kayaknya ada yang short atau course slide didalam saya akan bokar termostatnya kalaupun jadi makin rusak yang enggak masalah lah toh juga udah rusak disini terdapat tiga kapasitor yang ukurannya mirip eh lebih tepatnya ini elko atau elektronik kondensator dari visi keluarnya aja udah kelihatan kalau yang satu ini udah rusak elko yang udah pecah ini nanti akan saya ganti saya juga belum tahu pasti apakah mungkin ada komponen yang lain yang juga rusak yang pasti ini dicabut aja dulu spek elko ini 4,7 mikrofarad 400 volt ini akan saya ganti yang dua ini fisiknya masih kelihatan bagus moga aja memang bagus kalau ini kalau nggak salah trapo step down untuk nurunin tegangan moga aja ini nggak rusak yang dua ini pasti relay untuk heater dan coolernya cukup simpel sih sebenarnya saya ada nyimpan elko disini saya suka nyimpan kalau lagi rajin ada aja yang bisa dikerjai ini dia speknya sama cuma bentuk fisiknya agak sedikit agak berbeda tapi itu nggak masalah yang penting muat nantinya kondisinya masih bagus ini karena masih baru harganya paling juga 500-2000 rupiah sekarang yang rusak ini akan saya cabut saya gunakan peralatan zadanya cukup pakai solder timahnya dipanasin agar bisa terjabut nah gampang kan masa gara-gara 2000 rupiah termostat mahal harus dibuang ada hal penting yang perlu kalian pahami disini jadi simak terus video ini ya kalian harus perhatikan polaritas dari elko nya di diode ini ada tulisan positif dan negatifnya karena polaritasnya nggak boleh salah kaki yang panjang pada elko adalah positif dan yang pendek negatif posisinya harus benar nggak boleh salah sebenarnya sih nggak terlalu sulit karena karena malas jadi mikir buang kalau rusak langsung aja dimasukkan ke lubang bekas elko yang lama nyoldernya harus hati-hati jangan sampai kedua kaki elko nya nempel yang ada malah korselet juga ini udah bisa lah kakinya harus dipotong agar menghindari korseleting juga seharusnya tadi dipotong dulu sebelum disolder jadi agak sulit kalau gini tadi setelah saya tester ternyata masih shot dan ternyata diodanya juga rusak shot juga ini udah saya lepas fungsi diode ini untuk menyarahkan tegangannya harusnya ini nggak bunyi kalau di tester disini ada 4 kaki karena di dalamnya ini sebenarnya ada 4 dioda namanya ini dioda jembatan yang penting kalian tahu aja dikit-dikit ini kabel untuk sensor suhu ada dua kabel langsung dihubungkan aja ke terminal sensornya di bolak-balik juga nggak masalah kok di bolak-balik juga nggak masalah kok ternyata di . selamat menikmati